Untuk misi elit tingkat menengah untuk membasmi penjahat yang dicari, Zhao Dahu. Zhao Dahu berada di alam Guiyuan tingkat ke-7. Teknik budidaya, teknik tingkat tinggi, teknik harimau ganas tingkat tinggi. Berlatih seni bela diri, tinju harimau, teknik pedang harimau. Hadiah misi 5.000 poin kontribusi. Li Fu Chen tidak menerima misi perantara tingkat sulit, tetapi misi perantara tingkat elit. Ini juga merupakan misi tingkat menengah tingkat elit. Hadiah untuk membasmi Zhao Dahu jauh lebih rendah daripada untuk memusnahkan bandit kuda angin hitam. Yang terakhir memiliki hadiah 8.000 poin kontribusi. Koma, ini adalah kota yang tenang. Jalanan dalam kota penuh dengan lubang, dan dari waktu ke waktu Anda dapat melihat kotoran sapi dan kotoran kuda yang berbau menyengat. Di tengah kota, di sebuah restoran sederhana. Seorang pria ganas sedang makan dan minum, di meja sebelah kanan ada pedang terhunus, yang terlihat sangat mematikan. Bah, bah, bah. Seorang pria muda masuk. Pria muda itu melihat sekeliling dan melihat pria besar itu. Zhao Dahu, kata Li Fu Chen. Zhao Dahu mengangkat kepalanya dan memandang Li Fu Chen, apakah kamu di sini untuk memburuku? Tidak buruk, terserah kamu. Terserah aku. Mimpi, bang. Zhao Dahu membalik meja, dan makanan serta sup semuanya terbang ke udara. Dia berlari ke jalan seperti harimau, lalu dia menekuk lutut, melompat ke atap, dan mulai berlari. Di restoran, sosok Li Fu Chen sudah lama menghilang tanpa jejak. Di luar restoran, sesekali terlihat hantu terbang lewat. Di lereng luar kota, Zhao Dahu berhenti. Di depannya, Li Fu Chen berdiri di sana dengan tenang. Kamu tidak bisa melarikan diri. Li Fu Chen sangat beristirahat. Kemarahan Zhao Dahu meletus, orang menyebalkan kecil, apakah kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Aku hanya takut membasmimu dan menyebabkan sekte Changlan mengejarmu dengan penuh semangat. Membasmi murid-murid sekte Changlan pasti akan menyebabkan sekte Changlan mengejarnya, Zhao Dahu tidak ingin dikejar oleh murid sekte dalam yang lebih kuat. Selama kamu bisa memblokir telapak tanganku, aku bisa melepaskanmu. Li Fu Chen meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya dan tangan kanannya turun secara alami. Menderita kematian, Zhao Dahu memegang pedang baja tahan karat di kedua tangannya dan menebas Li Fu Chen dengan gila. Suara energi sejatinya yang merobek udara seperti auman harimau, memilukan. Dengan sekejap tubuh, Li Fu Chen menghindari pedang gila Zhao Dahu, dan memukul bahu Zhao Dahu dengan kilat dari tangan kanannya. Cahaya merah menyilaukan bermekaran, dan telapak tangan Li Fu Chen sangat mematikan. Bahu Zhao Dahu langsung roboh dan menghitam, dan seluruh tubuhnya jatuh seperti orang-orangan sawah. Mereka yang mati seketika tidak bisa mati lagi. Dalam 13 bulan, kekuatanku setidaknya meningkat 4 kali lipat. Li Fu Chen tidak terkejut sama sekali ketika dia membas Mi Zhao Dahu dengan satu telapak tangan. Tidak ada yang tahu kekuatannya lebih baik dari dia. Dalam 13 bulan, 50% jiwanya berubah menjadi biru muda. Teknik misterius api merah berhasil menembus ke tingkat ke-13. Kultivasi telah mencapai alam Guiyuan tingkat ke-4. Selain itu, teknik bayangan angin, teknik pedang meteor, tangan besi, dan kaki tanpa bayangan semuanya telah menembus level tertinggi. Segala macam terobosan membuatnya tidak mengetahui level kekuatannya, jadi dia mengambil tugas level elit dan level menengah untuk mengujinya. Benar saja, Zhao Dahu, yang kekuatannya sebanding dengan pria bertopeng, bahkan tidak bisa menangkap telapak tangannya, dan dibasmi secara langsung dan rapi. Anda harus tahu bahwa 13 bulan yang lalu, Li Fu Chen berusaha sekuat tenaga untuk membasmi pria bertopeng itu. Beberapa kartu emas pecahan seribu ditemukan di tubuh Zhao Dahu, Li Fu Chen memotong kepala orang lain dan pergi dengan tenang. Titik-titik-titik, aula misi, hei, misi multi pemain. Setelah menyerahkan misi, Li Fu Chen tidak segera pergi, dia akan memilih misi perantara tingkat sulit. Meskipun kecepatan memperoleh poin kontribusi dengan melakukan tugas sekte tidak secepat memancing ikan harta karun, Anda bisa mendapatkan koin emas dalam jumlah besar. Di sekte tersebut, nilai koin emas jauh lebih kecil dibandingkan dengan poin kontribusi. Namun di dunia luar, poin kontribusi hampir tidak memiliki nilai, dan koin emas adalah mata uang nyata yang beredar. Ada banyak misi tingkat sulit dan menengah. Li Fu Chen memilihnya sebentar dan tiba-tiba menemukan misi multi pemain. Misi multi pemain ini adalah untuk membantu Beast City dan Beast Blue Town melawan gelombang monster. Hadiah misinya adalah 10 ribu poin kontribusi. Melawan monster. Li Fu Chen sangat penasaran dengan tugas ini. Ada banyak gelombang besar di Cloud Mist City, tapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Adik laki-laki, aku menyarankanmu untuk tidak menerima misi ini. Di sampingnya, seorang murid sekte dalam berwajah persegi yang lebih dari 10 tahun lebih tua dari Li Fu Chen berkata dengan ramah. Li Fu Chen berkata mengapa? Melawan gelombang binatang buas sangat sulit dan sangat berbahaya. Mereka yang mengambil tugas ini adalah murid sekte dalam yang telah mencapai alam guyuan tingkat kelima atau lebih tinggi, atau orang-orang dengan bakat pemurnian tubuh yang luar biasa. Murid sekte dalam. Li Fu Chen berkata itu tidak berbahaya, saya hanya takut dan tidak mau menerimanya. Sambil menggelengkan kepalanya, murid sekte dalam dengan wajah persegi berkata gelombang binatang buas adalah tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Tidak hanya membutuhkan kekuatan yang luar biasa, tetapi juga membutuhkan energi sejati yang kuat. Jika energi sejati tidak cukup kuat, energi sejati tidak akan cukup kuat. Jika energi sejati kuat tetapi kekuatannya tidak luar biasa, sekte dalam akan mati setiap tahun dalam tugas ini. Ada delapan murid jika bukan sepuluh. Terima kasih telah mengingatkanku, kakak senior, tapi aku percaya diri. Li Fu Chen menolak kebaikan pihak lain. Aku hanya mencoba membujukmu, terserah kamu mau atau tidak. Murid sekte dalam berwajah persegi itu menghela nafas dan pergi. Dia memiliki pemikiran yang baik hari ini dan ingin membujuk Li Fu Chen untuk mencegahnya mati di kota Bisblut. Tanpa diduga, pihak lain bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri dan menolak mendengarkan nasihat. Tampaknya para murid sekte dalam yang baru dipromosikan ini tidak akan tahu apa artinya diberkati tanpa menderita sedikitpun. Jika misi perantara tingkat sulit begitu mudah diselesaikan, apakah masih disebut misi perantara tingkat sulit? Butuh lebih dari setengah bulan bagi Li Fu Chen untuk tiba di kota darah binatang di kota binatang buas. Alasan mengapa Wild Beast City disebut Wild Beast City adalah karena dekat dengan pegunungan Wild Beast, monster-monster di pegunungan Wild Beast sangat gila sehingga mereka akan mendatangkan malapetaka di Wild Beast City setiap tahun, dan seekor binatang buas berukuran besar gelombang akan terjadi setiap 10 tahun. Bisblut Town, kota penting pertama di Wild Beast City. Konon darah monster level 5 pernah dipercikkan di tanah kota darah binatang, menyebabkan aura langit dan bumi disini menjadi sangat kaya, berkultivasi disini akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tapi mungkin karena alasan ini, Bisblut Town telah menjadi salah satu target serangan utama monster di pegunungan Wild Beast. Ketika dia tiba di Bisblut Town, Li Fu Chen tidak bisa tidak mengagumi skala Bisblut Town. Bisblut Town beberapa kali lebih besar dari rata-rata kota, tembok luarnya tingginya lebih dari 20 meter dan tebal 10 meter, terbuat dari biji dan sangat keras. Bagaimanapun, Li Fu Chen tidak dapat menembus tembok dengan satu pukulan, bahkan dengan puluhan pukulan. Dengan gerakan pedang meteornya, satu pedang hanya dapat menembus lubang sepanjang 1 meter. Bahkan jika dia menembakkan lusinan pedang secara berurutan, hanya akan merusak tembok, permukaannya tampak seperti sarang lebah. Ada dua gerbang di Bisblut Town, dan Li Fu Chen masuk melalui gerbang barat. Ada banyak prajurit di Bisblut Town, dan pasukan berpatroli bolak-balik. Pasukan ini adalah pasukan penekan darah binatang, dan tingkat budidaya terendah dari para prajurit telah mencapai alam pelatihan ki tingkat ke-9. Selain itu, Li Fu Chen juga melihat banyak murid sekte dalam dari sekte Changlan, seperti yang dikatakan murid sekte dalam dengan Fang Lian, semuanya memiliki tingkat kultivasi di atas alam Guiyuan tingkat ke-5. Li Fu Chen Suara lembut dan tajam memanggil Li Fu Chen. Li Fu Chen menoleh dan melihat Wu Qing Mei. Dia mengenakan kostum murid sekte dalam berwarna biru muda. Dia tampak murni dan menawan, dan menonjol di antara kerumunan, di pada saat yang sama, itu juga menarik banyak pandangan kagum. Kamu juga menerima tugas ini? Li Fu Chen bertanya. Li Fu Chen sedikit terkejut ketika bertemu Wu Qing Mei. Setelah menjadi murid sekte dalam, semua orang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Tidak ada yang bisa dilakukan, dan pada dasarnya tidak ada persimpangan. Sudah lama sekali dia tidak bertemu orang seperti Yuan Tian Wu Qing Mei. Wu Qing Mei berkata mengapa? Bukan. Apakah menurut Anda saya tidak cukup kuat? Tentu saja tidak. Li Fu Chen memandang Wu Qing Mei. Tingkat kultivasi Wu Qing Mei juga telah dipromosikan ke alam Guiyuan tingkat ke-4. Inilah keuntungan memiliki basis yang tinggi. Dia dapat berlatih dengan sangat cepat. Anda harus tahu bahwa dia harus meningkatkan teknik misteri api merah ke tingkat ke-13 sebelum dia dapat dipromosikan ke alam Guiyuan tingkat ke-4. Kamu berlatih sangat cepat, sepertinya kami semua meremehkanmu. Wu Qing Mei terkejut ketika dia menyadari bahwa Li Fu Chen memiliki alam Guiyuan tingkat ke-4. Dia berpikir bahwa Li Fu Chen saat ini berada di alam Guiyuan tingkat ke-2 atau ke-3. Li Fu Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Wu Qing Mei berkata selain saya, Gao Chang Tian juga ada di sini. Bagaimana kalau bergabung dengan tim kami sehingga kami dapat menjaga kami ketika gelombang binatang buas pecah? Gao Chang Tian juga ada di tim Anda. Mendengar itu Wu Tim Qing Mei ada Gao Chang Tian di antara mereka, dan Li Fu Chen sedikit terharu. Gao Chang Tian telah membantunya ketika dia berada di sekte luar, dan Li Fu Chen tidak pernah melupakan perasaan ini. Itu benar, selain Gao Chang Tian, ada tujuh murid dalam dari sekte Chang Lan di tim kami. Kaptennya adalah kakak senior Li Hao Heilong. Dia berada di alam Guiyuan tingkat 6. Dia telah menyelesaikan misi tingkat tinggi. Bersama dia di sini, kita akan aman. Cukup banyak. Kata Wu Qing Mei, Li Hao Heilong. Li Fu Chen pernah mendengar tentang dia. Seperti Wu Qing Mei dan Gao Chang Tian, Li Hao Heilong juga seorang jenius sekte dalam, bukan murid sekte dalam biasa. Saudari muda Wu, siapa ini? Mengapa Anda tidak memperkenalkannya kepada kami? Pada saat ini, di jalan tidak jauh dari sana, delapan pria dan wanita muda berjalan mendekat. Pemuda terkemuka memiliki bahu lebar dan pinggang tipis, dan membawa senjata misterius di punggungnya, pedang besi. Li Fu Chen Di samping pemuda itu, mata Gao Chang Tian berbinar dan dia berkata sambil tersenyum. Gao Chang Tian, Li, Fu Chen juga tertawa. Para jenius dari sekte Chang Lan semuanya sangat arogan, tetapi hanya Gao Chang Tian yang memberinya perasaan berbeda, dengan suasana yang lembut dan elegan. Mengapa kamu di sini? Hei, kamu telah dipromosikan ke alam Guiyuan tingkat keempat. Ini sangat cepat, kata Gao Chang Tian dengan nada terkejut. Dia dipromosikan ke alam Guiyuan beberapa bulan lebih awal dari Li Fu Chen, tetapi sekarang dia hanya berada di alam Guiyuan tingkat keempat. Itu kebetulan, kata Li Fu Chen dengan rendah hati. Melihat kedua orang itu mengabaikannya, wajah pemuda terkemuka itu menjadi gelap, dan dia berkata dengan tenang adik laki-laki Gao, Saya biasanya melihat Anda pendiam, dan saya pikir Anda memiliki kepribadian seperti itu, tetapi ternyata Anda hanya berpura-pura. Mendengar ini, Gao Chang Tian tampak malu dan menggerakkan bibirnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah melihat ke arah Wu Qing Mei, dia mengencangkan bibirnya dan berhenti berbicara. Wu Qing Mei dengan cepat memperkenalkan saudara senior Liao, ini adalah Li Fu Chen yang mengalahkan Yu Wen Tian. Li Fu Chen, saya belum pernah mendengarnya. Saudari muda Wu, gelombang besar akan terjadi kapan saja. Itu lebih baik bagi Anda untuk tinggal bersamaku. Oke, Liao Heilong mengabaikan Li Fu Chen dan berkata kepada Wu Qing Mei. Wu Qing Mei tersenyum canggung, terima kasih, kakak senior Liao, atas perhatianmu. Namun, Li Fu Chen adalah temanku. Bisakah kamu membiarkan dia bergabung dengan tim kami? Adalah kakak muda Wu, sobat, aku akan memberimu wajah, tetapi kamu harus ingat bahwa aku adalah kapten tim ini, dan kamu akan mematuhi perintahku. Jika kamu tidak mematuhi perintah, jangan salahkan aku karena mengeluarkanmu dari tim. Li Fu Chen memandang Liao Heilong, Wu Qing Mei dan Gao Chang Tian menghela nafas diam-diam. Sejujurnya, dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Wu Qing Mei. Mengatakan bahwa Gao Chang Tian lemah, dia tidak akan mengatakan apapun. Tapi tulang Gao Chang Tian tidak lebih buruk dari tulang Liao Heilong, dia baru lahir satu atau dua tahun kemudian. Apakah itu latar belakangnya? Sejauh yang dia tahu, hanya ada keluarga kecil di belakang Gao Chang Tian, bahkan tidak sebanding dengan keluarga Linya. Wah, dia bisu, Liao Heilong mengerutkan kening. Semakin dia memandang Li Fu Chen, semakin dia tidak menyukainya. Pihak lain sepertinya tidak menganggapnya serius. Li Fu Chen berdehem dan berkata, maaf, perhatianku teralihkan. Kalau soal bergabung dengan tim, perlakukan saja aku sebagai anggota non-staff. Aku tidak suka mengikuti perintah orang lain. Bagi Gao Chang Tian, dia tidak akan bergabung dengan tim. Inilah orang-orang yang harus dihadapi. Non-anggota staff, maksudmu adalah kamu bisa tidak menaati perintahku dan menerima perlindunganku pada saat yang sama. Bukankah itu hal yang baik untuk dimanfaatkan? Wajah Liao Heilong menjadi gelap. Li Fu Chen berkata, saya bertanggung jawab atas keselamatan saya sendiri. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Kamu pikir kamu ini siapa? Kakak senior Liao memintamu untuk bergabung dengan tim untuk memberikan wajah junior sister Wu. Jika kamu tidak mau menuruti perintah kakak senior Liao, sekarang kamu bisa pergi. Huh, kamu sombong. Dengan kekuatanmu, begitu gelombang besar terjadi, kamu tidak memerlukan perlindungan kakak senior Liao, jadi jangan taruh emas di wajahmu. Beberapa murid sekte dalam di belakang Liao Heilong berkata dengan sinis. Saat ini, Wu Qing Mei menyesalinya. Dia tahu bahwa Liao Heilong sombong. Semua orang jenius memiliki kesombongan. Terlebih lagi, di belakang Liao Heilong ada keluarga besar yang tersebar di lebih dari selusin kota. Sebagai kepala muda dari sebuah keluarga besar, semuanya memiliki kesombongan. Tapi dia tidak menyangka bahwa Li Fu Chen tidak kalah sombongnya dengan Liao Heilong, dan dibandingkan dengan Gao Chang Tian, mereka adalah dua ekstrim. Sejujurnya, dia tidak berpikir untuk membiarkan Li Fu Chen bergabung dengan mereka pada awalnya, tetapi setelah melihat Li Fu Chen menerobos ke alam Guiyuan tingkat keempat, dia merasa bahwa pihak lain tidak sesederhana itu, dan dia ingin berteman dengannya. Li Fu Chen tidak mungkin menjadi anggota non-staff. Faktanya, anggota tetap juga sangat baik. Saya pikir kakak senior Liao tidak akan mengeluarkan perintah yang tidak dapat diterima tanpa alasan, Gu Juk Wu Qing Mei. Lupakan saja, aku tidak terbiasa diatur oleh orang lain, Gao Chang Tian, aku punya waktu untuk membicarakannya, setelah. Mengatakan itu, Li Fu Chen berbalik dan pergi, berjalan menuju pusat kota Bisblut. Ada banyak cara untuk membalas cinta Gao Chang Tian, tidak perlu membuang harga diri dan membiarkan Liao Heilong menginjak-injakmu. Terlebih lagi, jika Anda setuju, pihak lain mungkin akan semakin menginjak-injak martabat Anda, dan itu tidak perlu. Paling buruk, lebih memperhatikan Gao Chang Tian ketika saatnya tiba. Jika pihak lain dalam bahaya, maju dan bantu dia. Mengandalkan Liao Heilong, pihak lain fokus pada Wu Qing Mei, dan Gao Chang Tian tidak memiliki status sama sekali di matanya. Mengapa kamu berpura-pura menjadi serigala berekor besar? Bah, benar-benar salah. Orang biasa tidak seperti ini. Apa? Ya, orang seperti ini tidak memiliki banyak kemampuan, tetapi dia memiliki banyak aura. Beberapa murid sekte dalam membicarakannya dengan sangat jijik. Liao Heilong berkata semakin besar suasananya, semakin rendah harga diri seseorang. Bagaimana saya bisa berada di level yang sama dengannya? Saudari muda Wu, ayo pergi dan makan. Dia mengatakan ini, tetapi di dalam hatinya, dia sudah mengingat Li Fu Chen. Diputuskan bahwa pihak lain perlu dipukul dan diberi tahu siapa yang boleh dan tidak boleh tersinggung, jika tidak, dimanakah keagungan Liao Heilong? Di tengah kota Bisblut adalah aula wali kota yang megah. Untuk tugas melawan gelombang buas, Anda harus pergi ke balai wali kota untuk mendaftarkan identitas Anda, jika tidak maka tidak akan dihitung. Memasuki aula wali kota, Li Fu Chen melihat beberapa murid sekte dalam mendaftarkan identitas mereka. Selain itu, kami juga melihat banyak sesepuh dari sekte lain yang mengenakan jubah biru. Selain menerima poin kontribusi dari posisinya, tetua dari sekte luar juga dapat menerima poin kontribusi hadiah dengan melakukan tugas penatua seperti murid dari sekte dalam. Namun, tugas tingkat penatua sangat sedikit. Tidak semua penatua sekte luar memiliki kesempatan ini. Li Fu Chen tidak tahu bagaimana mengaturnya secara spesifik. Setelah mendaftarkan identitasnya, Li Fu Chen menerima jimat bantuan. Selama gelombang monster, murid sekte dalam akan keluar untuk membasmi monster, tidak mungkin bagi Anda untuk tinggal di kota darah binatang dan menikmati hasilnya. Jika Anda dalam bahaya, Anda dapat menghancurkan jimat penyelamat, dan para tetua dari sekte lain akan datang untuk menyelamatkan Anda. Tentu saja, setelah jimat penyelamat habis, tidak ada yang akan datang menyelamatkan Anda untuk kedua kalinya, jadi Anda hanya bisa berharap pada diri sendiri. Kakak senior Chen, saya tidak berharap begitu banyak orang yang mengambil tugas ini. Setidaknya harus ada ratusan murid dari sekte dalam. Meskipun berbahaya untuk melawan gelombang binatang buas, hadiah untuk poin kontribusi adalah banyak, dan jika kamu beruntung, kamu bisa mendapatkan beberapa monster tingkat kedua. Inti Ibel 15 dari binatang itu dapat dianggap sebagai kekayaan kecil. Kakak perempuanmu dan aku di sini hanya untuk inti Ibel 15. Sama. Seperti Li Fu Chen hendak keluar dari Aula Wali Kota, dua wanita masuk. Ketiga orang itu saling memandang dan mengenali identitas masing-masing. Kedua wanita tersebut adalah Mei Jian Chen Fang Hua dan Zhao Mingyue. Mei Jian Chen Fang Hua, yang berada di alam Gu Yuan tingkat 8, berusia 23 tahun-tahun ini, dapat dikatakan bahwa dia dapat dengan mudah memperoleh status murid sejati. Bagaimanapun, dia tidak akan berusia 35 tahun, dalam 12 tahun. Zhao Mingyue, cucu dari tetua agung sekte dalam, berada di alam Gu Yuan tingkat keempat. Kebetulan sekali, Li Fu Chen. Zhao Mingyue memiliki penampilan yang cantik, kulitnya seperti krim, dan seluruh tubuhnya seperti wanita cantik. Tidak ada cacat sama sekali. Ketika dia berada di sekte luar, dia memiliki kecenderungan untuk menjadi yang pertama di antara empat wanita cantik sekte luar, dan menjadi wanita tercantuk di sekte dalam. Setelah menjadi murid sekte tersebut, temperamennya menjadi lebih halus. Itu suatu kebetulan. Li Fu Chen mengangguk dengan senyum di wajahnya. Saudara mudali, alam Gu Yuan tingkat keempat, benar-benar sebuah kejutan. Chen Fang Hua juga seorang wanita cantik. Dia memandang Li Fu Chen tanpa jejak. Tidak masalah. Dia langsung terkejut ketika melihatnya dan mau tidak mau berkata. Alam Gu Yuan tingkat keempat. Zhao Mingyue merasakan bahwa budidaya Li Fu Chen telah mencapai alam Gu Yuan tingkat keempat, dan itu tampak sangat tak terduga, seperti genangan air. Rahasia apa yang kamu sembunyikan di tubuhmu? Tulang biasa tidak akan bisa memasuki alam seperti itu. Zhao Mingyue sangat penasaran dan berkata terus terang. Li Fu Chen menyentuh dagunya, bukan rahasia lagi jika aku menceritakannya. Selain itu, aku tidak punya rahasia apapun, aku hanya punya pemahaman. Tentu saja, Li Fu Chen tidak akan menceritakan rahasianya. Zhao Mingyue berkata saya tidak akan memberi tahu Anda. Bahkan jika Anda memikirkannya, Anda tidak akan mengatakan apapun. Kalian sibuk? Saya akan mengambil langkah pertama. Li Fu Chen tidak mau bicara kepada mereka berdua lagi dan berjalan keluar dari Aola Wali Kota. Chen Fanghua memperhatikan sosok Li Fu Chen yang pergi dan berkata kepada Zhao Mingyue sambil tersenyum saudara junior Li ini benar-benar aneh. Jika itu orang lain, dia akan sangat ingin berjalan bersama kita, tetapi dia tidak akan menganggap kita apa-apa. Saudari Chen, kamu bukan siapa-siapa. Memprediksi keadaan apa yang akan dia capai pada akhirnya. Zhao Mingyue bertanya. Chen Fanghua menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakannya. Menurut tulangnya, alam jahat bumi adalah batasnya. Bahkan jika dia memiliki kesempatan untuk menentang surga, dia hanya dapat mencapai alam tiangang paling banyak, tapi... Tapi apa? Tapi seperti yang kamu katakan, jika ada rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya, itu akan luar biasa. Kamu harus tahu bahwa dia mengalahkanmu dan mengalahkan kakak muda Yuan. Zhao Mingyue mengerucutkan bibirnya, memalingkan matanya menjadi gelap seperti bintang, dan tersenyum waktu dapat menguji segalanya. Jika dia dapat menerobos ke alam jahat bumi sebelum usia 25 tahun, pencapaiannya di masa depan mungkin melampaui Yuan Tian. Mungkin, Chen Fanghua tidak berkomitmen. Li Fu Chen adalah kasus khusus, dan tidak ada yang bisa memprediksi masa depannya. Ada banyak sekali murid sekte dalam. Di jalan, ada murid sekte dalam sekte Changlan di mana-mana. Semuanya berada di atas alam Gu Yuan tingkat kelima, dan tidak banyak yang berada di bawah tingkat kelima. Ga, di langit, sesosok tubuh besar lewat, dan suara menakutkan menyebar, menyebar dalam radius 10 mil. Di jalan, semua orang panik, mengira gelombang monster akan segera pecah. Biasanya saat gelombang monster terjadi, monster terbang akan menjadi yang pertama menyerang kota darah binatang. Li Fu Chen merasakan telinganya gatal dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Dengan penglihatannya yang luar biasa, Li Fu Chen melihat seekor burung ibel 15 besar terbang ratusan meter di langit. Panjang tubuhnya sekitar 7 atau 8 meter, bulunya bersinar samar dengan kilau logam yang dingin, cakarnya yang besar berwarna kuning kemasan, seolah-olah terbuat dari emas, hal yang paling aneh adalah ia memiliki dua kepala, masing-masing dengan kepala terpisah tanduk. Monster terbang tingkat menengah ketiga burung berkepala dua bertanduk satu. Itu monster tingkat ketiga. Ini adalah pertama kalinya Li Fu Chen melihat monster tingkat ketiga. Binatang ibel 15 tingkat tiga sebanding dengan prajurit alam jahat bumi, dan karena tubuh monster itu yang kuat serta aura ibel 15 yang menakutkan, rata-rata prajurit tingkat menengah alam jahat bumi hanya akan terbasmi seketika-ketika bertemu dengan burung bertanduk satu dan berkepala dua. Burung berkepala dua bertanduk satu tidak berniat menyerang kota darah binatang, ia melewati kota darah binatang dan tak lama kemudian hanya titik hitam yang terlihat. Beast Blue Town lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Li Fu Chen menghela nafas. Setelah gelombang monster terjadi, tidak hanya monster level pertama dan kedua, tetapi juga monster level ketiga akan muncul dari waktu ke waktu. Ada juga ibel 15 tingkat pertama dan kedua bersama mereka. Ada pun ibel 15 tingkat ketiga, mereka jarang terjadi. Begitu muncul, mereka tidak dapat dibasmi kecuali mereka adalah pejuang alam tiangang. Setelah menemukan restoran, Li Fu Chen check-in. Saat itu tengah hari, setelah makan siang, Li Fu Chen mulai berlatih teknik misteri api merah. Satu jam kemudian, Li Fu Chen membuka matanya dan berkata pada dirinya sendiri ini memang kota berdarah binatang. Vitalitas dunia 30% lebih kuat daripada di luar, dan tidak perlu bantuan pil. Karena Li keterampilan Fu Chen memasuki dunia terlalu cepat, biasanya kadang-kadang, seringkali perlu berlatih dengan ramuan, jika tidak, vitalitas langit dan bumi tidak cukup. Namun di kota Bisblut, Li Fu Chen menemukan bahwa tidak perlu meminum pil sama sekali, vitalitas langit dan bumi yang kaya sepenuhnya memenuhi kebutuhannya. Ramuan mengandung kotoran, mengonsumsi terlalu banyak bukanlah hal yang baik, terlalu banyak kotoran di Ki akan mempengaruhi kecepatan kultifasi. Namun, jika Anda tidak meminum ramuan, kecepatan kultifasi Anda tidak akan meningkat. Yang utama adalah berbicara tentang keseimbangan. Pada tahap ini, jika kita bisa berlatih saja di kota darah binatang, vitalitas langit dan bumi, yang 20% lebih kaya daripada dunia luar, sudah cukup bagi Li Fu Chen untuk meningkatkan budidayanya dengan kecepatan tinggi tanpa meminum pil apapun. Tentu saja, ini hanya pada tahap ini, ketika tingkat budidaya meningkat di masa depan, akan ada lebih banyak permintaan akan vitalitas langit dan bumi, dan ramuan masih dibutuhkan. Tiga hari berlalu dalam sekejap, dan suasana di Beast Blood Town berangsur-angsur menjadi tegang. Mata-mata Beast Blood Town telah mendeteksi bahwa jumlah monster di tepi pegunungan Wild Beast secara bertahap meningkat. Diperkirakan dalam waktu seminggu, gelombang besar akan terjadi. Di kota darah binatang, selain penduduk asli, sisanya adalah pejuang. Begitu gelombang besar terjadi, sebagian besar pejuang harus pergi keluar kota untuk berperang. Mereka yang tidak patuh akan dihukum berat. 50% jiwaku telah berubah menjadi biru muda, tapi aku masih belum bisa berlatih empat seni bela diri misterius tingkat rendah ke tingkat tertinggi. Sepertinya ada sesuatu yang membatasiku. Di tamu restoran ruangan, Li Fu Chen memahami gerakan pedang meteor dari langit. Meteor dari langit adalah jurus pamungkasnya. Saat para pejuang bertarung satu sama lain, ketika kekuatan dasar mereka hampir sama, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kecepatan, dan hal kedua yang harus diperhatikan adalah gerakan mematikan. Jurus membasmi cukup kuat untuk membasmi dalam satu pukulan, yang tidak dapat dilakukan oleh jurus lain. Namun, dalam dua tahun terakhir, jurus pedang meteor Tian Wei belum pernah mencapai tingkat kesempurnaan. Kultivasi adalah salah satu alasannya, namun ada alasan lain yang lebih penting. Seni bela diri tingkat suan berhubungan dengan pejuang di alam jahat duniawi dan prajurit alam tiangang. Secara umum, hanya pejuang di alam jahat bumi yang dapat berlatih seni bela diri tingkat suan tingkat rendah hingga tingkat ekstasi. Tapi selain itu, ada hal lain yang menahan Li Fu Chen. Bagaimanapun, Li Fu Chen berada pada level pelatihan Qi, tetapi dia telah mengembangkan seni bela diri tingkat huang hingga tingkat kesempurnaan. Dengan pemahamannya, tidak sulit untuk memahami seni bela diri di luar ranah yang lebih besar. Mungkin karena latar belakangnya, Li Fu Chen berpikir cepat dan memikirkan kunci masalah dari tiga bidang Daceng. Alam Daceng terbagi menjadi tiga alam yaitu kesempurnaan, mencapai puncak dan transendensi. Secara umum, seseorang yang mahir dalam seni bela diri dapat dianggap telah menggunakan kekuatan seni bela diri tertinggi. Dan mencapai puncaknya mencapai titik ekstrim, yang tidak hanya kuat, tetapi juga sangat indah hingga ekstrim. Seperti namanya, transendensi melampaui tingkatan asli pencak silat ini dan menggabungkan prinsip-prinsip pencak silat lainnya, sehingga memerlukan dukungan landasan. Oleh karena itu, segala jenis seni bela diri yang mencapai kesempurnaan dapat dikatakan sebagai seni bela diri tersendiri, yang agak berbeda dengan seni bela diri pencipta aslinya. Alasan mengapa prajurit alam Gu Yuan tidak dapat memajukan seni bela diri tingkat rendah di tingkat suan ke alam kesempurnaan sebagian karena kultifasi mereka, tetapi yang lebih penting, karena kurangnya dasar. Li Fu Chen mampu menguasai seni bela diri tingkat tinggi tingkat huang dan seni bela diri tingkat atas tingkat huang hingga tingkat kesempurnaan pada tingkat pelatihan Qi, terutama karena dia telah berlatih banyak seni bela diri tingkat huang sebelumnya. Selain itu, seni bela diri tingkat huang adalah seni bela diri dasar dan tidak mengandung banyak misteri, sedangkan seni bela diri tingkat suan mengandung terlalu banyak misteri, dan kebutuhan akan pengetahuan secara bertahap meningkat. Tidak heran seorang pendekar pedang yang kuat harus berlatih ratusan ilmu pedang. Satu ilmu pedang tidak bisa membuatnya menjadi pendekar pedang yang kuat. Li Fu Chen memahami dengan jelas di dalam hatinya. Jika ada orang lain yang ada di sini saat ini, mereka pasti akan terkejut ketika mendengar kata-kata Li Fu Chen. Secara umum, sulit bagi para pejuang di alam jahat bumi untuk memiliki pemahaman seperti ini, hanya ketika seni bela diri atau ilmu pedang mencapai tingkat yang sangat tinggi mereka dapat dengan jelas merasakan pentingnya fondasi yang mendasarinya. Sepertinya setelah kembali ke rumah, saya harus menebus beberapa seni bela diri tingkat kuning. Setelah menemukan masalahnya, Li Fu Chen merasa jauh lebih santai. Jangan takut jika mempunyai masalah, takut tidak bisa menemukan solusinya. Tiga hari berlalu dalam sekejap. Ini malam hari pada hari keempat. Berdengung. Terdengar bunyi klakson yang melengking. Monster itu menyerang. Monster itu menyerang. Di luar gerbang timur kota darah binatang, lebih dari sepuluh mata-mata menunggangi kuda darah monster, berteriak dengan tajam. Apa? Serang di malam hari. Sial. Jarak pandang tidak bagus di malam hari. Itu terlalu berbahaya. Di Bisblut Town, semua orang mengenakan pakaian mereka dan berlari ke jalan. Menyerang di malam hari, Li Fu Chen mengerutkan kening di ruang tamu restoran. Gelombang pasang paling berbahaya bila terjadi pada malam hari, dengan tingkat korban lebih dari dua kali lipat dibandingkan pada siang hari. Li Fu Chen mengambil baju kulit di samping tempat tidur dan memakainya. Armor kulit ini adalah armor kulit monster tingkat ketiga dengan nilai eksternal lebih dari 20 ribu koin emas. Dia menghabiskan 10 ribu poin kontribusi untuk menebusnya. Ini dapat membantu prajurit mengurangi banyak kerusakan, terutama kerusakan sobek. Setelah keluar dari restoran, Li Fu Chen menyapu ke arah dinding gerbang timur. Dalam perjalanan, Li Fu Chen samar-samar mendengar getaran yang menggelegar. Di dinding, ada sosok padat berdiri di atasnya, pada dasarnya semua prajurit alam Guiyuan. Di tengah kerumunan, energi sejati Li Fu Chen berkumpul di matanya, memandang kekejauhan sepanjang malam. Dia tidak bisa menahan nafas saat melihat pemandangan ini. Di bawah malam, monster hitam melonjak seperti air pasang, terbang di langit, berlari di tanah, semua jenis monster berkumpul, sulit membayangkan bagaimana bisa ada begitu banyak monster di pegunungan binatang buas. Monster-monster sangat mampu melahirkan. Setiap tahun selama gelombang monster, begitu banyak monster-monster yang mati, dan masih banyak lagi di tahun berikutnya. Beberapa monster-monster hanya dapat melahirkan satu anak, dan beberapa monster-monster dapat melahirkan beberapa lusin. Beberapa dapat melahirkan lusinan atau bahkan ratusan dalam satu tandu, dan Anda tidak dapat membasmi mereka semua hanya dengan membasmi mereka. Ya, sumber daya di pegunungan binatang buas liar terbatas, dan jika terlalu banyak monster yang berkerumun, mereka hanya akan menyebabkan kehancuran mereka sendiri, jadi mereka perlu menempati lebih banyak tempat dan membutuhkan lebih banyak makanan. Pegunungan binatang liar terlalu besar. Ini adalah pegunungan terbesar di wilayah Changlan. Saat ini, diperkirakan tidak hanya kota binatang buas yang menghadapi gelombang besar, tetapi juga kota berdarah besi dan kota binatang buas. Kota angin badai di dekat kota binatang buas, serta sekte pedang liar di seberang pegunungan binatang buas. Menghadapi gelombang binatang buas. Prajurit alam Guiyuan di dekat Li Fuchen berbicara dengan ekspresi tak berdaya. Setelah mendengar percakapan semua orang, Li Fuchen setuju dalam hatinya. Selama ribuan tahun, monster telah dibasmi tanpa henti karena mereka berkembang biak terlalu cepat. Jika Anda membasmi satu, ia akan melahirkan dua. Jika Anda membasmi sepuluh, ia akan melahirkan dua puluh. Untungnya, pegunungan kecil seperti pegunungan Yunwu hanya mengalami gelombang pasang surut setiap beberapa tahun. Pegunungan binatang buas sangat besar sehingga pada dasarnya gelombang besar terjadi setiap tahun, dan gelombang besar terjadi setiap sepuluh tahun. Selama gelombang besar binatang buas, banyak master dari sekte akan datang untuk membantu melawan gelombang binatang buas. Jika tidak, kekuatan kota binatang buas saja tidak akan mampu menahannya sama sekali. Saat semua orang berbicara, gelombang pasang semakin dekat, dan bumi berguncang dengan hebat, seolah-olah banjir meluap. Semua orang mendengarkan perintahku dan menyerang kapan saja. Berdiri di dinding adalah wali kota Beast Blue Town. Beast Blue Town adalah kota terpenting di Wild Beast City, dan wali kotanya juga seorang pejuang dari alam jahat bumi. Selain itu, banyak tetua dari sekte Changlan, diakon dari sekte luar, diaken dari sekte luar, dan diaken dari sekte dalam juga ada di sini. Di bawah tembok, ada ribuan tentara, di antara mereka, selain tentara kota darah binatang, ada juga tentara yang lebih kuat, tentara Changlan. Tentara Changlan adalah tentara sekte, dan prajurit dengan tingkat budidaya terendah harus kembali ke alam yuan. Begitu perang sekte pecah, tentara Changlan akan berada di garis depan, jadi pelatihan pasukan sangat penting di waktu normal, dan melawan gelombang besar tidak diragukan lagi merupakan kesempatan pelatihan yang bagus. Ini hanya sebagian kecil dari tentara Changlan, jumlah tentara Changlan lebih dari 200 ribu. Ketika gelombang binatang buas masih berjarak seribu meter dari kota darah binatang, gelombang pertama serangan jarak jauh di kota darah binatang dimulai. Ratusan trebucet melemparkan batu-batu besar, batu-batu ini menghantam gelombang buas dan dapat dengan mudah membasmi 3 hingga 5 monster-monster serta memperlambat penyebaran gelombang buas tersebut. Meskipun trebucetnya kuat, monsternya terlalu banyak, dalam waktu singkat, gelombang monster telah menyebar ratusan meter jauhnya. Buka gerbang kota dan serang. Wali kota memberi perintah, dan gerbang kota besar terbuka. Tentara Changlan dan tentara darah binatang bergegas keluar, dan di tembok, semua orang bergegas turun untuk menghadapi gelombang binatang buas. Ketika semua orang mendarat, gelombang monster sudah ada di depan mereka. Basmi, pada tahap awal gelombang binatang buas, semua orang tidak takut. Umumnya, monster tingkat pertama ada di depan, dan monster kuat ada di belakang, jadi selama mereka tidak dibiarkan sendirian, pada dasarnya ada tidak ada bahaya bagi kehidupan mereka. Pada saat ini, melihat monster di depan mereka, energi sejati mereka meledak satu per satu, dan mereka bertarung dengan gagah berani untuk membasmi monster tersebut. Puff puff puff. Darah monster-monster itu tergagap dengan liar, seperti memotong beras, dan monster-monster itu jatuh satu per satu. Feng Yingjue dari Li Fuchen telah mencapai puncaknya, dan tubuhnya seringan bulu. Setelah menukik turun dari udara, kakinya tidak menyentuh tanah dan dia dengan mudah meluncur keluar lebih dari 10 meter, selama meluncur, dia melambaikan pedang besi hitam di tangannya, dan cahaya pedang besar berbentuk busur muncul, dan tiga atau empat monster tingkat pertama terbasmi, kemudian, cahaya pedang silang menyala, dan tiga atau empat monster tingkat pertama terbasmi. Sangat bodoh menggunakan seni bela diri yang kuat untuk menghadapi monster level rendah. Semakin kuat seni bela diri, semakin banyak energi menyebalkan yang dikonsumsi, sehingga menghasilkan pemborosan yang tidak perlu. Tentu saja, jika Anda cukup kuat, Anda bahkan tidak perlu menggunakan seni bela diri tingkat kuning tingkat rendah, Anda cukup menggunakan serangan normal. Li Fuchen ingin membersihkan tempat untuk menetap, jadi dia menggunakan keterampilan pedang tingkat rendah huang, teknik pedang bulan setengah, dan tebasan silang taring harimau. Setelah mendarat, Li Fuchen membasmi monster tingkat pertama dengan serangan pedang satu demi satu. Tidak jauh dari situ, Liao Heilong, Wu Qingmei, Gao Changtian, dan lainnya juga membasmi monster. Namun, tidak seperti pertarungan solo Li Fuchen, sembilan orang Liao Heilong membentuk formasi. Formasi ini seperti penggiling daging. Kemana pun mereka bergerak, ada badai berdarah, dan monster berjatuhan berkeping-keping. Ada kekuatan dalam jumlah. Faktanya, Li Fuchen tidak keberatan bergabung dengan tim. Sayangnya, Liao Heilong tidak sepaham dengannya, dan bergabung hanya akan membuatnya marah. Teknik 10.000 Pedang Plum Di sisi lain, pedang plum Chen Fanghua dan Zhao Mingyue segera melancarkan serangan yang menakjubkan segera setelah mereka mendarat. Terutama Chen Fanghua, dengan budidaya alam Guiyuan tingkat ke-8, dia sangat kuat, ketika dia mengayunkan pedang merah muda di tangannya, cahaya pedang merah muda yang tak terhitung jumlahnya mekar, seperti seratus bunga mekar, sangat indah. Puff puff puff. Setidaknya lusinan monster level pertama mati di bawah pedang ini, ini bukan lagi pembasmian instan sederhana, tetapi pembasmian berkelompok. Melepaskan energi sejati. Prajurit alam Guiyuan benar-benar dapat melepaskan energi sejati. Itu sungguh tak terbayangkan dan menakutkan. Prajurit alam Guiyuan di sekitarnya merasa ngeri dan suara mereka bergetar. Secara umum, hanya pejuang alam jahat bumi yang dapat melepaskan kisejati mereka, dan mereka yang dapat melepaskan kisejati mereka di alam Guiyuan, tanpa kecuali, semuanya adalah jenius terbaik. Sebagian besar lapangan dibersihkan dengan satu pedang, Chen Fanghua dan Zhao Mingyue jatuh, dan kemudian seperti orang lain, mereka membasmi monster dengan satu atau dua pedang. Apakah ini teknik pedang pembasmi masal teknik pedang Wanmei? Li Fu Chen melihat pemandangan ini di matanya. Ilmu pedang yang sama memiliki banyak jenis. Beberapa teknik pedang bervariasi dan pandai membingungkan lawan. Beberapa teknik pedang sangat kuat dan cocok untuk pertarungan tunggal, seperti teknik pedang meteor Li Fu Chen. Beberapa teknik pedang cocok untuk serangan kelompok, seperti teknik pedang Wanmei milik Chen Fanghua. Tentu saja teknik pedang pembasmi kelompok sebenarnya cukup ampuh dalam sekali pertarungan, ketika lawan tidak memiliki kekurangan, satu jurus teknik pedang Wanmei saja sudah cukup membuat lawan panik dan tidak punya waktu untuk mengurus diri sendiri. Namun, tidak peduli seberapa kuat seorang pejuang alam Guiyuan, dia tetaplah seorang pejuang alam Guiyuan. Di dinding, semua prajurit realem dunia jahat tidak bergerak. Monster tingkat pertama saja tidak sepadan, lawan mereka adalah monster tingkat ketiga. Namun, jika ada monster yang mendekati tembok, mereka tetap akan mengambil tindakan. Sebelum gelombang puluhan binatang Ibel 15 menghantam dinding, seorang tetua dari sekte luar sekte Changlan di dinding mengambil tindakan. Dengan lambayan tangannya, energi ganasnya seperti naga yang marah, mengamuk di antara monster, meniupkan angin berdarah. Gelombang monster semuanya terkejut sampai mati. Metode pernyataan yang meremehkan berkali-kali lebih kuat daripada metode Chen Fanghua. Seperti yang diharapkan dari seorang pejuang di alam jahat bumi. Bagi Li Fu Chen, membasmi monster tingkat pertama semudah makan dan minum. Yang lain fokus pada monster itu, tetapi dia bisa melihat dan mendengarkan ke segala arah. Selama begitu monster mendekat, pedangnya akan langsung menembus bagian vitalnya. Gerakan di belakangnya secara alami tidak bisa lepas dari matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pejuang realem bumi jahat mengambil tindakan, dan itu benar-benar menakutkan. Tentu saja, dibandingkan dengan prajurit alam tiangang, mereka tertinggal jauh. Dalam penilaian murid Sekte Dalam, tetua Sekte Dalam dengan budidaya alam tiangang menciptakan jalan es di sungai Kianpu dengan tangannya. Apalagi satu prajurit realem bumi jahat, bahkan sepuluh prajurit realem bumi jahat mungkin akan dibekukan oleh satu telapak tangan. Seiring berjalannya waktu, monster tingkat kedua secara bertahap muncul. Monster tingkat kedua sangat kuat. Monster tingkat menengah tingkat kedua sudah cukup untuk bersaing dengan prajurit tingkat menengah alam Guiyuan di tentara Changlan. Adapun prajurit tingkat menengah alam Guiyuan yang bukan milik Changlan Sekte, dibutuhkan dua atau tiga untuk bersaing monster tingkat menengah tingkat kedua. Hanya murid Sekte Dalam dari Sekte Changlan yang dapat menghancurkan monster tingkat menengah tingkat kedua di tingkat yang sama. Pada titik ini, kita harus berbicara tentang perbedaan antara monster dan prajurit. Setiap kali monster mencapai alam yang lebih tinggi, kekuatannya meningkat setidaknya 10 kali lipat. Dan jika seorang pejuang tidak mempraktikkan teknik yang kuat, kekuatannya tidak akan meningkat sebanyak monster setiap kali dia maju ke alam yang lebih tinggi. Misalnya, jika Anda melatih keterampilan tingkat tinggi tingkat kuning di tingkat pelatihan Qi, dan ketika Anda mencapai kondisi Guiyuan, Anda masih akan melatih keterampilan tingkat tinggi tingkat kuning, maka Anda akan jauh dari tandingannya, monster tingkat kedua di alam yang sama. Oleh karena itu, untuk menghadapi monster level kedua, Anda setidaknya harus melatih keterampilan level kuning tingkat atas. Di tentara Changlan, sebagian besar prajurit alam Guiyuan mempraktikkan keterampilan tingkat huang tingkat atas, dan hanya sedikit orang yang mempraktikkan keterampilan tingkat suan tingkat rendah. Adapun murid dari sekte dalam sekte Changlan, karena mereka semua berada di atas alam Guiyuan tingkat kelima, mereka semua melatih keterampilan tingkat menengah tingkat suan, sehingga mereka dapat menghancurkan monster tingkat kedua. Dengan pedang menembus tenggorokan monster tingkat menengah tingkat kedua, Li Fu Chen diam-diam berkata ketika saya mencapai alam jahat duniawi, jika saya masih berlatih keterampilan tingkat menengah tingkat suan chi huo suan gong, saya mungkin tidak akan melakukannya bisa menghadapi monster level ketiga dengan level yang sama, itu terlalu menguntungkan, kecuali jika digabungkan dengan keunggulan lain atau Anda berlatih teknik yang lebih maju. Memikirkan hal ini, Li Fu Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Bakat pertumbuhan monster itu sungguh menakutkan. Dikatakan bahwa untuk menghadapi monster tingkat kelima, seseorang setidaknya harus melatih keterampilan tingkat suan tingkat atas, dan keterampilan tingkat suan tingkat atas tidak terlalu aman, hanya keterampilan tingkat bumi tingkat rendah yang aman, benar-benar aman. Apakah Sekte Changlan memiliki teknik tingkat bumi? Li Fu Chen merasa skeptis. Tentunya selain ilmu bela diri, para pendekar juga memiliki ilmu bela diri. Dengan ilmu bela diri mereka masih bisa menutupi banyak kerugian, jika tidak maka manusia pasti sudah lama dimusnahkan oleh monster. Hah! Monster tingkat tinggi tingkat kedua. Li Fu Chen kembali ke pikirannya dan melihat bahwa prajurit alam Guiyuan tingkat tinggi dicabik-cabik oleh seekor gorilla. Darah menghujani seluruh langit, dan pemandangan itu sangat berdarah. Aduh! Binatang gorilla itu memukuli dadanya, dengan momentum yang hebat, tiba-tiba, matanya berubah menjadi merah, dan pandangannya tertuju pada Li Fu Chen. Boom-boom-boom, dia melangkah maju, dan prajurit alam Guiyuan di sepanjang jalan terlempar satu demi satu, tulang mereka patah, tendon mereka patah, dan masing-masing dari mereka mati atau cacat. Monster gorilla itu dengan jelas mengincar Li Fu Chen. Situasinya tidak bagus, sebenarnya itu orangutan berpunggung besi. Li Fu Chen mengerutkan kening. Gorilla berpunggung besi adalah jenis monster tingkat tinggi tingkat 2 yang sangat kuat, dengan kekuatan tubuh sekitar 20.000 kg, ditambah dengan energi monster yang buas, bukanlah masalah besar untuk mengobrak abrik prajurit tingkat tinggi di wilayah Guiyuan. Alasan kenapa dia menjadi sasarannya sederhana saja, manusia membutuhkan material dari monster, dan monster menginginkan daging dan darah manusia. Kekuatan fisik Li Fu Chen mencapai 15.000 kg, di mata orangutan berpunggung besi, tidak diragukan lagi dia adalah tonik hebat yang bisa bergerak. Setelah lebih dari 10 langkah, orangutan berpunggung besi itu mendatangi Li Fu Chen, tingginya 3 atau 4 meter, dan kepalan tangannya hampir seukuran tangki air, dan ia meninju Li Fu Chen. Pukulan keras itu meledak 3 inci ke tanah, dan rambut Li Fu Chen terangkat. Ledakan, sebuah kawah besar muncul, menyebabkan lumpur beterbangan. Orangutan berpunggung besi itu menarik tinjunya dan melihat ke dalam lubang, keraguan muncul di wajahnya. Mungkinkah pukulan ini menghajar lawan hingga berkeping-keping tanpa menyisakan tulang. Lihat pedangnya, di belakang orangutan berpunggung besi, Li Fu Chen berada di udara dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Pedang ini sangat menyilaukan, seperti meteor yang menembus langit, cahaya dan kecepatan pada saat itu cukup membuat hati orang bergetar. Puff! Aura setan orangutan berpunggung besi tidak ada bedanya dengan kertas di bawah pedang ini. Begitu aura setan itu dipatahkan, orangutan berpunggung besi itu langsung terkena pedang tersebut. Saat berikutnya, darah muncrat, dan lubang berdarah muncul di belakang kepala orangutan punggung besi. Namun Li Fu Chen menggelengkan kepalanya, dengan induksi halus dari pedang besi hitam, dia tahu bahwa pedang tersebut tidak dapat menembus tengkorak orangutan berpunggung besi. Begitu telapak kakinya menginjak punggung orangutan punggung besi, Li Fu Chen terbang dan menghindari pukulan balik orangutan punggung besi. Orangutan berpunggung besi yang terluka menjadi ganas dan mengejar Li Fu Chen dengan gila-gilaan. Namun, orangutan berpunggung besi itu tidak pandai dalam kecepatan, sehingga ia tidak bisa mengejar Li Fu Chen dan melolong marah. Teknik pedang 10.000 plum. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya meletus. Pada titik tertentu, Li Fu Chen dan orangutan berpunggung besi memasuki area pertarungan Chen Fanghua. Setelah melirik Li Fu Chen, Chen Fanghua mengambil tindakan dengan berani. Dalam sekejap, orangutan berpunggung besi itu menjadi sarang lebah, dengan lubang darah di sekujur tubuhnya. Namun orangutan berpunggung besi dengan pertahanan kuat itu belum mati, yang mengejutkan Chen Fanghua. Mati, mengganti teknik pedangnya, Chen Fanghua menusuk tenggorokan orangutan berpunggung besi itu dengan satu pedang. Terima kasih banyak, Li Fu Chen berterima kasih padanya. Chen Fanghua berkata sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum kinggongmu cukup bagus. Bahkan orangutan berpunggung besi pun tidak dapat mengejarmu. Meskipun orangutan berpunggung besi tidak pandai dalam kecepatan, itu hanya relatif. Li Fu Chen, seorang pejuang tingkat 4 di alam Guiyuan, dapat dengan mudah lolos dari kejaran orangutan berpunggung besi, terbukti dari pencapaiannya dalam Kung Fu Ringan. Mengapa kita bertiga tidak membentuk tim? Zhao Mingyue menyarankan dari samping. Dia sangat penasaran dengan Li Fu Chen, dan mungkin dia bisa mengetahuinya setelah membentuk tim. Oke, saya tidak keberatan. Chen Fanghua mengangguk. Saya juga tidak keberatan. Li Fu Chen berpikir sejenak dan mengangguk. Tidak peduli apa, pihak lain akhirnya membantunya memecahkan masalah, dan dia tidak bisa langsung mengabaikannya. Dengan tim yang terdiri dari 3 orang, efisiensinya meningkat pesat. Chen Fanghua membuat anak panah, dan Li Fu Chen serta Zhao Mingyue berada di kiri dan kanan, efisiensi mencekik monster sama tingginya dengan Liao Heilong dan 9 lainnya. Tetapi satu-satunya hal yang membuat Li Fu Chen sedikit tertekan adalah Chen Fanghua dan Zhao Mingyue memperhatikannya dari waktu ke waktu. Dia tidak mengira mereka berdua memiliki kesan yang baik padanya, mereka mungkin ingin memisahkan irahasianya. Jika sebuah rahasia begitu mudah untuk digali, apakah masih bisa disebut rahasia? Li Fu Chen berpikir dalam hati. Yang tidak diketahui Li Fu Chen adalah Chen Fanghua dan Zhao Mingyue sangat terkejut. Mereka melihat serangan Li Fu Chen, yang sangat tajam, dengan kilatan cahaya pedang, dia secepat kilat dan batu api, dan setiap pedang memiliki kekuatan yang sangat besar, jauh melebihi murid sekte dalam diguyuan tingkat ke-5 dan ke-6. Dunia. Zhao Mingyue mau tidak mau bertanya, Li Fu Chen, level apa yang telah kamu capai dalam latihan Gong Misterius Api Merah? Tingkat kultivasinya setara dengan Li Fu Chen, dan Gong Misterius Mingyu berada di tingkat ke-10. Dia memperkirakan bahwa Li Fu Chen telah mencapai tingkat ke-10, teknik Misteri Api Merah Fu Chen seharusnya mencapai tingkat ke-11. Chen Fanghua tidak bisa tidak melihat ke arah Li Fu Chen. Dia telah menjadi murid sekte dalam selama lebih dari 6 tahun, tetapi dia hanya berlatih King Yuan Suan Gong sampai tingkat 12. Li Fu Chen merasa tidak perlu menyembunyikan apapun dan berkata, Lantai 13 Lantai 13 Tidak apa-apa, apa. Zhao Mingyue mengangguk tanpa sadar, tetapi segera menyadari ada sesuatu yang salah, dan membuka mulutnya yang kemerahan, tertegun. Lantai 13 Chen Fanghua menghirup udara. Kung Fu secara inheren lebih sulit untuk dilatih daripada seni bela diri, dan kesulitan berlatih Kung Fu tingkat menengah tingkat suan sebanding dengan seni bela diri tingkat suan tingkat tinggi. Meskipun memiliki sedikit batasan pada seniman bela diri, selama mereka mencapai alam Gu Yuan, mereka dapat mempraktikannya, namun, untuk seni bela diri tingkat suan tingkat tinggi, sulit untuk menguasai esensi tanpa mencapai alam jahat duniawi. Tapi tidak peduli apa, itu juga merupakan keterampilan tingkat menengah tingkat suan. Menembus satu tingkat dalam satu tahun sudah sangat jenius. Menembus dua tingkat dalam satu tahun bahkan mustahil bagi tulang bintang lima. Li Fu Chen menerobos dari tingkat ketujuh hingga tingkat ketigabelas, ada enam tingkat alam. Ketika saya berada di sekte luar, saya sudah berlatih Kung Mistik Api Merah hingga tingkat kesembilan. Dua tingkat dalam setahun tidaklah buruk, kata Li Fu Chen. Zhao Mingyue memutar matanya dan berkata, semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit untuk meningkatkan keterampilan Anda. Tidak, apa yang baru saja Anda katakan. Anda berlatih Kung Fu Mistik Api Merah ke tingkat kesembilan ketika Anda berada di sekte luar bagaimana ini mungkin. Level, ia dapat meningkatkan keterampilan tingkat menengah tingkat suan sebanyak satu tingkat. Pada tingkat kedelapan, ia sudah termasuk dalam tingkat monster, yang hanya dapat dilakukan oleh tulang akar bintang lima. Di bawah tulang akar bintang lima, Anda perlu meminum ramuan Kung Fu. Li Fu Chen sebenarnya meningkatkan tingkat pelatihan ki-nya sebanyak dua tingkat, dan dia masih ingin hidup. Chen Fang Hua berusaha keras untuk menekan emosinya dan berkata pemahaman Anda, di sekte changlan kami, diperkirakan hanya kakak senior Jian Qi yang dapat dibandingkan dengan Anda. Dia tidak mengatakan bahwa Li Fu Chen dapat dibandingkan dengan Jian Qi, tetapi itu Jian Qi bisa dibandingkan denganmu dibandingkan dengan dia, jauh dilubuk hatinya, dia berpikir bahwa si idiot pedang itu tidak lebih dari itu. Saya hanya bisa menggunakan pemahaman saya untuk mengetahuinya. kata Li Fu Chen, membasmi monster tingkat rendah tingkat kedua dengan satu pedang. Zhao Mingyue berkata alangkah baiknya jika saya memiliki pengertian Anda. Setelah mengatakan itu, dia sangat iri. Dia memiliki tulang akar bintang empat. Jika pemahamannya bisa mencapai tingkat Li Fu Chen, bintang lima tulang akar akan jauh lebih berharga, tidak sebaik dia. Apakah tulang akarmu benar-benar hanya tulang akar biasa? Zhao Mingyue tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Li Fu Chen berkata jika saya memiliki tulang tingkat bintang, apakah menurut Anda saya akan tetap berada di alam Guiyuan tingkat keempat? Itu benar. Zhao Mingyue mengangguk, pemahaman Yuan Tian tidak sebaik milik Anda, tapi dia telah mencapai alam Guiyuan. Alam tingkat kelima. Peningkatan tulang akar ada di semua aspek, dan pemahaman hanyalah satu aspek. Waktu berlalu dan semua orang berada di bawah tekanan yang semakin besar. Pada awalnya, hanya ada satu monster level kedua di antara seratus monster level satu. Sekarang, akan ada satu monster level kedua di antara sepuluh monster level pertama. Ledakan, di medan perang, seorang murid sekte dalam menghancurkan jimat bantuan, dan ketika kembang api berwarna-warni melesat ke langit, di dinding, seorang tetua sekte luar terbang dari udara, meraih murid sekte dalam, dan memukulinya sampai mati dengan satu jimat bantuan, telapak tangan, tiga monster tingkat dua mengepungnya. Setelah meminum pil peremajaan, Zhao Mingyue berkata ada lebih banyak monster tingkat kedua. Kita harus menyatukan yang lain. Chen Fanghua belum berada di bawah banyak tekanan, tapi dia setuju dengan pandangan Zhao Mingyue. Tepat ketika mereka bertiga hendak bergerak, lusinan aura menakutkan tiba-tiba meletus di kejauhan, di bawah rangsangan aura tak terbatas ini, monster tingkat pertama dan kedua yang tak terhitung jumlahnya menjadi lebih gila dan tidak takut mati. Monster level 3, murid Li Fu Chen menyusut. Dengan penambahan puluhan monster level 3, situasi di lapangan tiba-tiba berubah, dan jumlah korban melonjak. Saat ini, jimat bantuan tidak terlalu berguna. Pada dasarnya, para tetua sekte luar dan diaken sekte dalam dengan tingkat budidaya alam jahat duniawi telah melangkah maju untuk melawan monster tingkat ketiga, hanya menyisakan beberapa tetua dari sekte luar. Jika terlalu banyak orang menghancurkan jimat bantuan sekaligus, para tetua sekte luar akan terlalu sibuk untuk melakukannya. Apa itu? Zhao Mingyue menunjuk ke sekelompok makhluk humanoid hijau atau biru di antara monster di kejauhan. Ibel 15, Chen Fanghua berubah warna, baik itu Ibel 15 tingkat pertama atau Ibel 15 tingkat kedua, mereka sangat menakutkan. Bagaimanapun, monster itu hanyalah seekor binatang buas, tidak terlalu cerdas. Dan setan tidak kalah cerdasnya dengan manusia. Itu saja. Namun, kekuatan Ibel 15 10 kali lipat dari monster. Monster level pertama sudah cukup untuk menyapu monster level pertama manapun, dan kekuatannya bahkan lebih besar daripada monster level rendah level kedua. Monster level kedua bahkan lebih menakutkan, cukup untuk menyaingi monster level rendah level ketiga. Kombinasi kebijaksanaan dan kekuatan membuat setan menjadi tabu, tabu yang dibicarakan para pejuang dengan aib. Apakah ini Ibel 15? Ia benar-benar dapat melahap daging, darah, esensi, dan energi untuk pulih dari cedera. Setelah Li Fuchen melihat Ibel 15 tingkat pertama terluka, dia benar-benar meraih mayat seorang prajurit di tanah dan menggigitnya. Setelah beberapa saat, luka di tubuhnya sembuh. Dan kamu juga bisa menggunakan senjata. Zhao Mingyue terkejut. Senjata setan-setan ini semuanya adalah senjata berat, baik palu, kapak maupun gada, walaupun sangat kasar dan kasar, tidak sehalus dan setajam senjata para pejuang, namun kuat dan berat dalam kemenangan. Ibel 15 itu datang, hati-hati. Chen Fanghua tidak berani gegabuh terhadap Ibel 15, bahkan jika mereka adalah Ibel 15 tingkat pertama. Jie, 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 jie. Sekelompok setan tertawa kejam dan bergegas menuju Li Fu Chen dan yang lainnya. Teknik 10 ribu pedang plum. Chen Fanghua menarik napas dalam-dalam, mengaktifkan teknik 10 ribu pedang plum, dan cahaya pedang merah terang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Ibel 15 itu. Puff, puff, puff. Setidaknya setengah dari Ibel 15 tingkat pertama mati di bawah pedang Chen Fanghua, selusin Ibel 15 yang tersisa memegang perisai dan memblokir pedang. Untungnya, tidak banyak Ibel 15. Kalau tidak, pertempuran ini akan mengerikan. Sudut mulut Li Fu Chen bergerak-gerak. Tangan di atas. Lebih dari selusin monster bercampur dengan banyak monster yang mengelilingi Li Fu Chen dan yang lainnya. Kapan? Selama pertempuran sengit, Ibel 15 muncul dari monster itu dan menyerang Li Fu Chen dengan kapak. Kepala kapak dari kapak ini berukuran sebesar batu kilangan, diperkirakan beratnya tidak kurang dari seribu kilogram. Saat kapak ditebas, kekuatannya sangat dahsyat. Pedang Li Fu Chen gagal menjatuhkan kapak lawan, namun hanya menyebabkan tubuh lawan mundur. Datang dan berbaurlah dengan monster lagi. Li Fu Chen terdiam beberapa saat. Satu lawan satu, dia bisa membasmi Ibel 15 tingkat pertama secara instan. Serangan lawan tidak memiliki aturan sama sekali. Namun dalam pertarungan jarak dekat, para Ibel 15 terlalu licik, mereka selalu menunggu kesempatan untuk menyerang dan tidak pernah bertarung sendirian. Jelas, Chen Fanghua dan Zhao Mingyue juga mengetahui hal ini. Teknik 10.000 Pedang Plum Chen Fanghua sering mengaktifkan teknik 10.000 Pedang Plum, membasmi monster satu demi satu. Beberapa monster tingkat pertama tidak punya waktu untuk mengangkat perisai mereka, dan juga dibasmi oleh pedang Chen Fanghua. Namun dengan cara ini, konsumsi energi juga meningkat beberapa kali lipat. Dengan tingkat kultifasi Chen Fanghua, dia harus meminum pil pemulihan kitingkat tinggi tingkat kuning pada saat ini. Zhao Mingyue bahkan lebih tak tertahankan, jika bukan karena Chen Fanghua dan Li Fu Chen, dia akan mati beberapa kali. Setetes air menembus batu, Li Fu Chen bergumam dengan cahaya pedang, dan menusuk tenggorokan monster tingkat pertama dengan satu pedang. Pada saat yang sama, dia mengayunkan telapak tangan kirinya, dan kekuatan telapak tangan yang berapi-api membasmia monster perantara tingkat kedua. Li Fu Chen dan yang lainnya masih bisa bertahan, namun di sisi lain, Liao Heilong dan yang lainnya berada dalam bahaya. Ledakan, kedua murid sekte dalam tidak tahan lagi dan menghancurkan jimat bantuan. Segera, seorang tetua dari luar sekte menyelamatkan dua orang itu satu per satu. Ledakan, dua murid sekte dalam menghancurkan jimat penyelamat. Dengan cara ini, hanya tersisa lima dari sembilan orang Liao Heilong. Sial, monster-monster ini sangat licik. Wajah Liao Heilong menjadi gelap. Dia adalah seorang jenius tingkat enam yang bangga di alam Guiyuan, tapi dia sebenarnya disiksa oleh sekelompok monster tingkat pertama. Jika itu adalah sekelompok monster level rendah level dua, bagaimana dia bisa begitu malu? Kakak senior Liao, kakak muda Wu, dan Li Fu Chen ada di sana, serta kakak senior Chen Fanghua dan kakak muda Shao Mingyue. Sebaiknya kita bergabung bersama mereka, saran Gao Changtian. Baiklah, kakak senior Liao, bagaimana menurutmu? Wu Qingmei memandang ke arah Liao Heilong. Mereka sendiri lemah, jadi kami bisa membantu mereka. Liao Heilong tidak mau mengakui bahwa dia membutuhkan bantuan orang lain, dan mengangguk. Kedua tim tidak berjauhan, dan setelah sedikit usaha, mereka akhirnya bergabung bersama. Beraninya kamu datang ke kota Bisblut? Ternyata kakak senior Chen melindungimu. Liao Heilong mencibir pada Li Fu Chen. Li Fu Chen mencibir, apa yang salah dengan kakak senior Chen yang melindungimu? Setidaknya tidak seperti kamu, yang bahkan tidak bisa melindungi anggota timmu sendiri. Kamu, Liao Heilong sangat marah hingga matanya terbakar. Oke, prioritas utama sekarang adalah melawan gelombang buas. Anda tidak ingin menghancurkan jimat penyelamat dan meminta bantuan. Chen Fanghua memelototi Liao Heilong. Walaupun jimat penyelamat bisa menyelamatkan nyawa seseorang, namun setelah diselamatkan, hasil panen di medan perang tidak ada hubungannya dengan mereka, hanya mereka yang tekun saja yang berhak memanen rampasannya. Anda harus tahu bahwa ada lebih dari 100 ribu monster di lapangan, bahkan jika hanya satu dari 100 monster yang memiliki inti monster di tubuhnya, itu sudah cukup bagi setiap orang untuk menghasilkan sedikit kekayaan. Tentu saja premisnya adalah perang ini bisa dimenangkan. Huff! Dia menatap Li Fu Chen dengan tatapan dingin, dan Liao Heilong berhenti berbicara. Delapan orang berkumpul bersama, dan kekuatan bertarung mereka tiba-tiba meningkat, bahkan jika mereka dikepung oleh lebih banyak monster dan monster, delapan orang itu merasa jauh lebih santai. Saat pertempuran menjadi lebih intens, kedelapan orang tersebut menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Terutama Li Fu Chen, teknik misteri api merah tingkat ke-13 sedang beroperasi. Dari kejauhan, Wu Qing Mei dan Gao Chang Tian merasa sangat panas dan terkejut. Tampaknya kekuatan Li Fu Chen meningkat lebih cepat setelah memasuki alam Guiyuan. Wu Qing Mei memutar matanya. Meskipun dia, Wu Qing Mei, suka berteman dengan orang-orang berkuasa, dia bukanlah orang biasa, apakah itu Sangguan Hong, Yuen Tian, atau Liao Heilong, dia hanya memiliki hubungan yang ambigu dengan mereka, dan tidak ada perkembangan yang berarti. Lagi pula, dia sendiri juga orang bintang empat, jadi dia tidak mau merosot. Samar-samar, dia menyadari bahwa Li Fu Chen bukan hanya orang biasa, dan dia layak mendapatkan persahabatannya. Li Fu Chen, ayo pindah tempat. Ada Ibel 15 tingkat pertama di sini yang terlalu licik, tiba-tiba Wu Qing Mei berkata. Oke, Li Fu Chen tidak ragu bahwa dia ada di sana dan berganti posisi dengan pihak lain. Puff, teknik pedang menetes dikeluarkan, dan Li Fu Chen membasmi Ibel 15 tingkat pertama yang licik ini dengan satu serangan pedang. Li Fu Chen, kamu menyembunyikannya dengan cukup baik, menurutku. Yuen Tian tidak lebih baik dari itu, wajah Wu Qing Mei yang murni dan menawan memiliki sedikit senyuman. Di samping, Gao Chang Tian tampak murung, baik dibandingkan dengan Yu Wen Tian atau Li Fu Chen, dia merasa rendah diri. Seberapa kuatkah seorang pejuang tingkat 4 di alam Gu Yuan? Liao Heilong tampak muram ketika dia melihat Wu Qing Mei dan Li Fu Chen menjadi sedikit mesra. Dia mulai menggunakan Bi Ying Suan Gong dan dengan sengaja menabrak Li Fu Chen, hampir menjatuhkannya keluar. Menabrak sekelompok monster. Datang dan pergi itu tidak sopan, jadi Li Fu Chen mengambil kesempatan itu untuk bertemu dengan Liao Heilong. Saudara senior Liao sangat kuat, mungkin dia bisa bertarung sendirian. Li Fu Chen, kamu sedang mencari kematian. Setelah menahan diri untuk menyelinap, serangan Ibel 15, Liao Heilong sangat marah. Jika dia demam, dia akan membasmi Li Fu Chen. Liao Heilong, jika kamu berbicara omong kosong lagi, keluar dari sini. Kata Chen Fang Hua dingin. Oke, bagus sekali, Li Fu Chen, kamu dilindungi oleh kakak senior Chen dan berani tidak menghormati saya. Saya akan menyelesaikan masalah dengan Anda setelah gelombang besar berlalu. Liao Heilong menekan amarahnya dan membasmi binatang tingkat pertama dengan satu pedang dot Ibel 15. Pertempuran berlangsung hingga larut malam, pada akhirnya bau darah yang menyengat bahkan membuat bintang-bintang di langit berlumuran darah. Karena kegelapan malam, tidak ada yang tahu berapa banyak lagi monster yang datang ke arah ini. Semua orang hanya tahu bahwa monster itu membasmi kelompok demi kelompok, tanpa henti. Sial, aku sudah meminum 5 pil pemulihan ki tingkat tinggi tingkat kuning. Aku yang ke-6. Nilai dari pil pemulihan ki tingkat tinggi tingkat kuning tidak kurang dari 3.000 koin emas. Jika tidak dapat digunakan setelah perang, memulihkan biayanya akan menjadi kerugian besar. Kamu masih berpikir untuk selamat dari gelombang binatang setelah perang. Beberapa murid sekte dalam sangat menyesalinya. Jika mereka telah mengetahui bahwa gelombang besar itu sangat berbahaya, mereka tidak akan pernah datang. Mengaum, saat semua orang sedang bertarung, auman binatang tiba-tiba datang dari malam yang jauh. Raungan binatang itu seperti guntur dari sembilan langit, mengguncang bumi dengan suara mendengung. Segera setelah itu, angin kencang bergulung, pasir dan batu berterbangan. Entah itu prajurit atau monster, semua orang merasa darah mereka adalah darah, stagnan dan gerakan mereka kaku. Aduh, satu demi satu, auman binatang bernada tinggi diikuti oleh auman serigala yang pelan di malam hari. Meskipun lolongan serigala ini tidak setinggi auman binatang buas, namun sangat tajam. Beberapa orang dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah merasakan jantungnya berdebar kencang dan kepala mereka pusing. Pada saat yang sama, angin puyuh yang sama dahsyatnya menyapu orang-orang yang tertindas mengalami kesulitan bernapas. Momentum yang mengerikan, ekspresi Li Fu Chen dan yang lainnya berubah. Momentum tersebut menyebabkan angin kencang, yang jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan monster level 3. Hanya monster level 4 yang bisa melakukan ini. Dan monster tingkat keempat sebanding dengan prajurit alam tiangang. Sepanjang malam, semua orang sepertinya melihat dua bayangan hitam besar menutupi langit berbintang. Itu bukanlah entitas, tetapi ilusi yang disebabkan oleh momentum. Di bawah momentum yang begitu menakutkan, mereka yang berada di bawah prajurit alam tiangang tidak akan memiliki semangat juang sama sekali, pikiran akan segera runtuh. Ya Tuhan, itu monster level 4. Kita ditakdirkan, monster level 4 sudah cukup untuk membantai sebuah kota. Bagaimana monster level 4 bisa muncul dalam gelombang binatang kecil? Bukankah monster level 4 hanya ditemukan dalam gelombang besar binatang buas? Di kota binatang liar, ada gelombang besar binatang buas kecil setahun sekali, gelombang besar binatang besar setiap 10 tahun sekali, dan gelombang besar binatang buas super besar terjadi sekali dalam 100 tahun. Mungkinkah kali ini bukan sebuah gelombang monster kecil, tapi gelombang monster besar? Tidak mungkin, 4 dari gelombang monster besar tidak mungkin hanya ada 2 monster. Monster level 4, setidaknya ada lusinan. Ya, masih ada contoh monster level 4 monster muncul dalam gelombang monster kecil, tapi kita kurang beruntung dan kebetulan bertemu dengan mereka. Pertarungan semua orang dengan pikirannya melemah, tidak peduli seberapa keras dia melawan 2 monster level 4, semua orang yang dikumpulkan tidak akan cukup untuk membasmi satu sama lain. Saya tidak tahu apakah ada prajurit alam tiangang di kota Bisblut. Jika tidak, kita harus mengevakuasi medan perang sekarang, Chen Fanghua tersenyum pahit. Mata Liao Heilong berkedip dan dia ingin mundur. Zhao Mingyue ragu-ragu dan berkata seharusnya ada. Mereka hanyalah prajurit kecil alam Guiyuan, hanya di sini untuk bertarung. Jika mereka bertemu monster tingkat 4, bodoh sekali jika mereka tidak melarikan diri. Huff, bahkan 2 monster level 4 berani menjadi begitu sombong. Begitu Zhao Mingyue selesai berbicara, dengusan dingin tiba-tiba datang dari kota darah binatang. Saat berikutnya, cahaya merah menyilaukan muncul, seperti matahari merah yang terbit perlahan. Matahari merah terbit hingga ketinggian puluhan meter dan tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya merah, melesat ke arah auman binatang itu. Sepanjang perjalanan, udara seakan mendidih, dan suhu yang mengerikan menyebabkan benda-benda yang mudah terbakar di medan perang terbakar dan terbakar menjadi abu. Feng Tian Kung Fu Li Fu Chen sekilas mengenali teknik yang dilakukan lawan. Dalam sekte Changlan terdapat dua keahlian unik, yang satu adalah Kung Fu Sejati Changlan yaitu Kung Fu Zero, dan yang lainnya adalah Kung Fu Surga Terbakar yang merupakan Kung Fu Zi Yang. Dikatakan bahwa kedua seni rahasia ini adalah keterampilan tingkat suan tingkat atas, dengan total tingkat 21. Teknik Misteri Api Merah tingkat ke-13 Li Fu Chen sesuai dengan tingkat teknik pembakaran surga, yang hanya tingkat ke-11, dan jaraknya 10 tingkat penuh dari tingkat tertinggi dari tingkat ke-21. Itu Paman Wu Ji. Zhao Ming Yue berseru. Pejuang realem Changlan Sekte Tiangang bisa dikatakan kurang lebih. Masih banyak orang yang berlatih Kung Fu Fen Tian. Jika mereka orang asing, mereka tidak akan pernah mengenali siapa yang ada di Lampu Merah, tetapi Zhao Ming Yue diakui. Tapi penatua Zhao Wu Ji, kata Chen Fang Hua. Zhao Ming Yue mengangguk, tepat sekali. Kakeknya adalah sesepuh agung Sekte Dalam, dan Zhao Wu Ji adalah anak angkat kakeknya. Dia begitu kuat sehingga dia termasuk di antara sesepuh teratas Sekte Dalam. Dengan penatua Zhao di sini, dua monster tingkat 4 benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Chen Fang Hua menghela nafas lega. Zhao Wu Ji memiliki budidaya alam tiangang tingkat ke-7 dan memiliki rekor membasmi monster tingkat tinggi tingkat 4, jika kedua monster tingkat 4 ini bukan monster tingkat tinggi tingkat 4, mereka pasti akan dikalahkan. Bahkan monster tingkat tinggi tingkat 4 tidak bisa berbuat apa-apa pada Zhao Wu Ji. Sinar Lampu Merah melewati empat monster tingkat tinggi tingkat ketiga yang paling kuat. Tiba-tiba, keempat monster ini berubah menjadi bola api dan jatuh. Adapun monster tingkat ketiga dan monster tingkat kedua yang tersisa, Zhao Wu Ji tidak repot-repot mengambil serahkan saja pada para tetua sekte luar dan diaken sekte dalam. Terima kasih, Penatua Zhao, kata seorang tetua dari luar sekte dengan hormat sambil menangkupkan tinjunya. Zhao Wu Ji tidak menjawab dan mempercepat untuk menghadapi dua monster level 4. Boom booming. Tiba-tiba, dalam kegelapan pekat, sebuah pilar api melonjak ke langit. Cahaya yang kuat membuat medan perang yang gelap tampak seperti siang hari. Semua orang melihat dengan penuh perhatian dan di dalam pilar api, sesosok agung berdiri di langit seperti Ibel 15. Apakah ini prajurit alam tiangang? Li Fu Chen menarik napas dalam-dalam. Mengendalikan udara untuk terbang, berdiri di langit, dan bersaing dengan monster tingkat 4. Tidak peduli yang mana itu, itu sudah cukup untuk membuat orang bersemangat dan iri. Zhao Wu Ji tidak ingin mempengaruhi semua orang di lapangan, jadi dia secara sadar memimpin dua monster level 4 itu menjauh, suara pertempuran berangsur-angsur memudar, dan kadang-kadang terdengar suara guntur berbenturan. Basmi, tanpa campur tangan monster tingkat 4, semua orang mendapatkan kembali semangat juang mereka dan mulai bertarung dengan gagah berani. Dan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Kemunculan prajurit alam tiangang memberi mereka banyak kepercayaan diri dan harapan, seperti seberkas cahaya menerobos fajar. Pada titik tertentu, Li Fu Chen menemukan bahwa jumlah monster secara bertahap berkurang. Sebelumnya, dua atau tiga monster akan menyerangnya pada saat yang sama. Sekarang, hanya satu atau dua monster yang menyerangnya setiap kali. Monsternya lebih sedikit, haha, gelombang monster akan segera berakhir. Banyak orang menyadari hal ini dan tertawa liar. Ada lebih dari seratus ribu mayat monster di medan perang, setidaknya ratusan ribu. Ratusan ribu mayat binatang Ibel 15 dapat menghasilkan hampir ribuan inti Ibel 15. Jika beruntung, Anda bisa mendapatkan beberapa inti Ibel 15 tingkat kedua, yang cukup untuk menghasilkan sedikit uang. Bagaimanapun, inti Ibel 15 tingkat rendah tingkat kedua bernilai lebih dari 10 ribu koin emas. Inti Ibel 15 perantara tingkat kedua bernilai lebih dari 20 ribu koin emas. Inti Ibel 15 tingkat tinggi tingkat kedua bernilai lebih dari 40 ribu koin emas. Nilai inti Ibel 15 mutan adalah 5 kali lipat dari tingkat inti Ibel 15 yang sama. Selain itu, material pada monster-monster juga berharga, kulit monster-monster dapat digunakan untuk membuat pelindung kulit, tulang minion dapat digunakan untuk membuat perhiasan atau senjata, dan material pada beberapa monster-monster khusus juga dapat digunakan, digunakan untuk memurnikan ramuan. Singkatnya, monster penuh dengan harta karun, tetapi nilainya bervariasi. Saat fajar, Zhao Wuji bergegas kembali, dengan senyuman di wajahnya. Bagaimanapun, dia tidak menyangka bahwa di antara dua monster level 4, monster level 4 yang lebih rendah sebenarnya memiliki inti monster di tubuhnya. Inti Ibel 15 tingkat rendah tingkat keempat bernilai sekitar 15 juta koin emas. Ini jelas merupakan rejeki nomplok, Zhao Wuji telah mengumpulkannya selama bertahun-tahun, dan total kekayaan bersihnya hanya beberapa juta koin emas, tentu saja, ini terutama karena konsumsinya yang relatif besar. Aku ingin tahu kapan lagi aku akan mendapatkan inti Ibel 15 level 4. Zhao Wuji berpikir dalam hati dalam perjalanan pulang. Namun tak lama kemudian, dia melepaskan harapan besar ini. Kali ini pasti keberuntungan. Rata-rata, tidak satu pun dari seratus monster level 4 yang memiliki inti monster di tubuhnya. Kali ini dia hanya kurang beruntung. Karena suasana hatinya sedang baik, dalam perjalanan pulang, Zhao Wuji membantu semua orang membersihkan monster. Dengan kekuatannya, dia bahkan tidak perlu mengambil tindakan langsung untuk menghadapi monster level rendah. Dia langsung mengguncang energinya, dan sejumlah besar monster terkejut mati. Dengan bantuan Zhao Wuji, gelombang binatang buas berakhir lebih cepat. Ketika sinar matahari pertama menyinari bumi, pertempuran akhirnya berakhir. Semuanya, ini adalah penghargaan semua orang karena mampu melawan gelombang monster. Keuntungan di medan perang sekarang adalah milikmu. Tapi ada yang ingin aku katakan terlebih dahulu. Saat merebut piala, kamu tidak diperbolehkan membasmi orang atau dengan sengaja melukai orang. Siapapun yang melanggar ini akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Di tembok tinggi kota darah binatang, Zhao Wuji meninggikan suaranya. Terima kasih Pak. Semua orang berteriak serempak, lalu satu persatu mulai mengambil barang jarahan. Di dinding, para pejuang dari alam jahat bumi tidak turun untuk merebut rampasan. Mereka telah mengeluarkan isi perut binatang Ibel 15 tingkat ketiga di medan perang, dan mereka juga mengambil inti Ibel 15. Sedangkan untuk yang kedua tingkat inti Ibel 15, mereka bahkan tidak melihat ke matanya. Penatua Zhao, sepertinya suasana hatimu sedang baik, kata seorang tetua dari sekte luar yang agak akrab dengan Zhao Wuji sambil tersenyum. Wajah serius Zhao Wuji penuh dengan kebanggaan, saya mendapat inti Ibel 15 tingkat rendah tingkat keempat karena keberuntungan. Apa? Inti Ibel 15 tingkat rendah tingkat keempat. Tetua dari sekte luar tertegun. Para tetua sekte luar dan diaken sekte dalam yang mendengar berita itu juga tercengang. Melihat ini, Zhao Wuji menjadi semakin bangga. Selamat kepada Penatua Zhao, Penatua Zhao, Anda harus mentraktir saya. Ya, Penatua Zhao sangat beruntung, jadi inilah waktunya untuk mentraktir saya. Mendengar ini, Zhao Wuji tersenyum dan berkata, sebuah suguhan adalah suatu keharusan dan saya tidak akan pelit. Datanglah ke sekte dan perlakukan Anda dengan baik. Pada dasarnya tidak ada makanan lezat yang berharga di dunia luar, tidak seperti sekte Changlan, yang memiliki ikan berharga dan bahan-bahan berharga lainnya. Li Fu Chen dan yang lainnya segera bergabung dengan kam penjarahan. Pada dasarnya, ketika mereka melihat mayat monster secara lengkap, mereka akan membelahnya dengan pedang dan mengobrak abriknya dengan hati-hati. Tentu saja mereka tidak memperhatikan mayat monster level pertama, target mereka adalah mayat monster level kedua. Haha, Inti Ibel 15 Perantara Tingkat Kedua Seorang prajurit alam Gu Yuan menemukan Inti Ibel 15 Perantara Tingkat Kedua dan tertawa. Melihat seseorang telah memperoleh sesuatu, semua orang bekerja lebih keras. Dengan kesadaran yang kuat, Li Fu Chen tidak perlu membelah mayat monster itu dengan pedang lalu mengobrak abriknya perlahan seperti yang lain. Dia selalu menempelkan telapak tangannya ke permukaan mayat monster itu dan kesadarannya menyerbu bersama dengan energi sebenarnya. Selama dia mengambil satu atau dua nafas, dia akan tahu apakah ada Inti Ibel 15 di monster-monster itu. Hasilnya, efisiensinya secara alami jauh lebih tinggi, dalam waktu kurang dari setengah jam, dia menemukan tiga Inti Ibel 15 Tingkat Kedua. Salah satunya adalah Inti Ibel 15 Perantara Tingkat Kedua. Hei, ini terlihat seperti monster beruang emas bermutasi tingkat tinggi tingkat dua. Di bawah tumpukan mayat monster, Li Fu Chen tiba-tiba menemukan monster dengan rambut emas. Setelah mengibaskan mayat monster-monster lainnya, mata Li Fu Chen berbinar, mayat beruang emas ini sudah lengkap. Siapa yang membasminya? Mengapa dia tidak membelahnya untuk menemukan Inti Ibel 15? Li Fu Chen bingung. Ngomong-ngomong, pasti Penatua Zhao Wu Ji yang terkejut sampai mati. Hanya saja Penatua Zhao Wu Ji terlalu kuat. Sejumlah besar binatang Ibel 15 terkejut sampai mati ketika dia terkejut. Yang lain tidak terlalu memperhatikan. Li Fu Chen tidak peduli untuk memeriksa kesadarannya. Dia langsung menyerang beruang emas itu dengan pedangnya. Tubuh beruang emas yang mati memiliki pertahanan yang lemah dan mudah dibelah oleh Li Fu Chen. Kesadaran menyerbu bersama dengan energi sejati dan detak jantung Li Fu Chen tiba-tiba bertambah cepat di dalam perut beruang emas. Ia menemukan Inti Ibel 15 emas pucat begitu indah. Dengan menggunakan telapak tangan giyok merah Li Fu Chen menyedot Inti Ibel 15 emas pucat. Inti Ibel 15 ini bernilai 200 ribu koin emas senyum. Muncul di wajah Li Fu Chen Inti Ibel 15 tingkat tinggi tingkat kedua bernilai sekitar 40 ribu koin emas sedangkan Inti Ibel 15 mutan tingkat tinggi tingkat kedua lima kali lebih berharga dan bernilai sekitar 200 ribu koin emas tidak diragukan lagi ini merupakan rejeki nomplok. Ya Tuhan itu adalah Inti Ibel 15 bermutasi tingkat tinggi tingkat kedua. Kamu pasti sangat beruntung. Di dekat Li Fu Chen seorang murid dari Sekte Changlan berseru. Li Fu Chen mengerutkan kening. Dia tahu bahwa kekayaan tidak boleh diungkapkan tetapi dia tidak berharap kekayaan itu terungkap. Tidak jauh dari situ Liao Heilong menoleh. Melihat Li Fu Chen langsung menyingkirkan Inti Ibel 15 emas pucat sedikit kegembiraan muncul di matanya. Li Fu Chen aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahan dan menyerahkan Inti Ibel 15 sekarang. Liao Heilong berjalan cepat dan berkata Li Fu Chen berkata kenapa? Hanya karena kamu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Inti Ibel 15 beruang emas ini. Liao Heilong tampak sangat tidak senang pada Li Fu Chen. Biasanya Li Fu Chen tidak bisa berurusan dengan beruang emas tapi sekarang dia memilih itu ada kebocoran. Kalau begitu apakah kamu memenuhi syarat? Li Fu Chen bertanya. Liao Heilong berkata dengan murung Li Fu Chen saya tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk memprovokasi saya. Ini adalah perilaku yang sangat bodoh. Saya menyarankan Anda untuk tidak membuat saya marah jika tidak saya akan memukul Anda sampai mati. Jika Anda melangkah di atasnya kamu tidak akan pernah bisa membalikkan hidupmu. Kalau begitu aku ingin melihat apakah kamu menjadi gug-guk mati atau aku menjadi di gug-guk mati. Cahaya dingin muncul di mata Li Fu Chen. Meskipun dia tidak yakin bisa mengalahkan Liao Heilong dia sangat yakin tidak akan kalah. Lihat Li Fu Chen dan kakak senior Liao saling berhadapan. Li Fu Chen ini terlalu sombong. Bahkan jika dia sombong di sekte luar dia sangat sombong di sekte dalam. Kakak senior Liao dua tingkat lebih tinggi darinya dia. Seperti sekor gug-guk jika kamu berani memprovokasi kakak senior Liao dengan barang-barangmu sendiri kamu hanya meminta kematian. Dua murid sekte dalam yang mengikuti Liao Heilong berkata dengan sinis. Tidak Li Fu Chen akan menderita. Gao Chang Tian Wu Qing Mei dan yang lainnya juga melihat Li Fu Chen dan Liao Heilong. Gao Chang Tian sedikit cemas. Bagaimanapun dia memiliki kesan yang baik terhadap Li Fu Chen. Kakak senior Gao kamu tidak boleh berbicara. Jangan sampai kakak senior Liao marah padamu. Aku akan naik dan membujukmu. Wu Qing Mei berpikir sejenak dan memutuskan untuk membujuk Liao Heilong dan omong-omong Li Fu Chen mengakuinya kesalahannya. Lebih baik daripada dipermalukan saat itu juga. Oke bagus sekali. Seekor gug-guk berani membalas saya. Mari kita lihat apakah saya mencabut gigi gug-guk Anda dan mematahkan kaki gug-guk Anda. Mari kita lihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memprovokasi saya. Liao Heilong marah. Budidaya alam Gu Yuan tingkat ke-6 pecah. Bihing Suan Gong tingkat ke-11 meledak. Kekuatan seluruh tubuh. Pedang Liao Heilong meledak dalam kemarahan seperti badai dahsyat, seperti kilat dan guntur. Ilmu pedang tingkat rendah tingkat suan ilmu pedang angin dan guntur. Liao Heilong hanya karena orang lain takut padamu. Bukan berarti aku, Li Fu Chen takut padamu. Mari kita lihat siapa yang akan menjadi gug-guk mati hari ini. Tubuh Li Fu Chen terguncang. Budidaya tingkat ke-4 di alam Gu Yuan meledak. Kekuatan mistik api merah tingkat ke-13 meledak. Tubuh seberat 15 ribu pon berada dalam kekuatan penuh. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan mengayunkan pedang besi hitam di tangannya di sepanjang jalur pedang khusus. Dalam sekejap, cahaya meledak dan kecepatan pedang meningkat hingga batasnya. Ilmu pedang tingkat rendah tingkat suan ilmu pedang meteor. Dua pedang besi gelap, satu seperti kilat dan yang lainnya seperti meteor, saling bertabrakan. Dentang, suara benturan logam yang mengerikan membuat telinga beberapa orang di dekatnya perih, puing-puing dan rumput liar di tanah berhamburan satu demi satu, bahkan tanah halus pun ikut hancur. Di antara dua orang itu, lampu hijau dan merah saling terkait, dan percikan api keluar beberapa meter jauhnya, memicu potongan rumput. Sebuah kekuatan besar datang, Liao Heilong dan Li Fuchen masing-masing mundur tujuh atau delapan langkah. Li Fuchen memblokir serangan pedang penuh kakak senior Liao, Wu Qingmei, yang sedang berjalan mendekat, tertegun dan tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Liao Heilong adalah jenius sekte dalam, dan tingkat kultivasinya dua tingkat lebih tinggi dari Li Fuchen. Li Fuchen mampu mengalahkan Yu Wen Tian sejak awal karena keduanya berada pada level yang sama. Jika Li Fuchen hanya berada di pelatihan kitingkat ketujuh pada saat itu, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Yu Wen Tian. His, Gao Chang Tian menghirup udara. Menarik, saudara mudali ini lebih kuat dari yang saya kira. Chen Fanghua menanggapi situasi di sini dengan serius. Bisakah kamu bersaing dengan kakak senior Liao Heilong? Zhao Mingyue sangat terkejut, dan segera, cahaya aneh muncul di matanya. Kakak senior Liao pasti tidak berusaha sekuat tenaga, kalau tidak, bagaimana dia bisa memblokir pedang kakak senior Liao? Dua murid sekte dalam yang sebelumnya mengejek Li Fu Chen tercengang. Kamu orang menyebalkan, matilah. Liao Heilong menebas Li Fu Chen dengan 10 pedang berturut-turut. Dentang, 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 dentang. Teknik pedang meteor Li Fu Chen jauh lebih kuat daripada lawannya, dan kecepatan pemulihan energinya sangat cepat. Dia tidak hanya memblokir teknik pedang angin dan guntur milik Liao Heilong, tetapi dia juga secara samar menekan Liao Heilong. Wajah Liao Heilong berubah menjadi hijau dan putih. Li Fu Chen, kamu orang menyebalkan, bagaimana kamu, seorang prajurit tingkat 4 di alam Gu Yuan, bisa memblokir teknik pedang angin dan gunturku. Apakah kamu curang? Saya tidak tahu apakah kamu akan tetap di sana nanti. Dia punya mulut untuk mengutuk. Orang lain mengatakan bahwa dia orang menyebalkan, yang membuat Li Fu Chen marah. Dia memutuskan untuk menciptakan peluang untuk mengalahkan Liao Heilong bahkan jika tidak ada peluang, dan kemudian menamparkan orang lain dengan keras. 10 gerakan, 50 gerakan, 100 gerakan. Segera, 100 gerakan berlalu. Tidak ada pihak yang dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Namun, dengan penglihatan Chen Fanghua, samar-samar dia bisa melihat bahwa Li Fu Chen memiliki sedikit keuntungan. Angin dan guntur. Ilmu pedang angin dan guntur Liao Heilong menjadi lebih kuat. Dia telah berlatih ilmu pedang angin dan guntur hingga tingkat yang mendekati Daceng, dan dia belum pernah kalah sebelumnya. Hancurkan, teknik pedang meteor Li Fu Chen telah mencapai puncaknya, baik dari segi kekuatan maupun kecanggihan. Dalam kehampaan, seberkas cahaya meledak. Keterampilan angin dan pedang petir Liao Heilong dikalahkan, tak satu pun dari tiga pedang itu bisa menghentikan pedang Li Fu Chen. Pada saat ini, pentingnya kekuatan komprehensif tercermin. Setelah menekan Liao Heilong beberapa saat, Li Fu Chen merasa tidak puas, dia menggunakan kakinya yang tidak memiliki bayangan dan seluruh orang datang dan pergi tanpa jejak. Dia tidak menggunakan teknik bayangan angin, meskipun teknik bayangan angin yang dikombinasikan dengan kaki tanpa bayangan bisa membuatnya lebih cepat, kekuatan serangannya akan sedikit kurang dan tidak sebagus teknik misterius api merah. Liao Heilong ceroboh dan punggungnya dipukul oleh pedang Li Fu Chen. Mengenakan armor kulit monster level 3 dan memiliki pertahanan tubuh yang kuat, pedang ini tidak melukainya secara serius, ia hanya terluka ringan, namun juga mempengaruhi kondisinya. Teknik pedang 3. Li Fu Chen mengepung Liao Heilong dan menyerang terus-menerus. Teknik pedangnya tidak menentu, kadang-kadang itu adalah pedang meteor yang bergerak dari langit, dan kadang-kadang itu adalah teknik pedang 3 titik. Kematian, Liao Heilong sangat sedih dan pedang besi hitam itu menyapu membentuk lingkaran. Dalam kehampaan, angin dan guntur menderu dan pedang itu sangat kuat. Diam-diam, sosok Li Fu Chen terpesona, ketika dia muncul kembali, Li Fu Chen datang ke sisi kanan Liao Heilong. Meteor dari langit, sebuah pedang diayunkan dan cahaya pedang tiba-tiba menghilang, berubah menjadi meteor dan menghilang. Engah, energi pelindungnya runtuh dan armor kulit binatang Ibel 15 level 3 ditembus, Liao Heilong membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk besar darah, menderita luka dalam yang serius. Gerakan pedang meteor dari luar langit terlalu kuat, dengan sangat mematikan dan kecepatan ekstrim. Monster tingkat tinggi orangutan punggung besi hampir tertusuk tengkoraknya oleh pedang Li Fu Chen. Memanggil, 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 setelah melukai Liao Heilong dengan pedang, Li Fu Chen menahan nafas dan menembakkan tiga meteor dari langit berturut-turut, dua di antaranya mengenai tempat yang sama. Armor kulit dan daging monster tingkat ketiga itu langsung tertusuk, dan wajah Liao Heilong menjadi pucat dan berubah bentuk. Membuat suara, Li Fu Chen menghempaskan pedang besi hitam Liao Heilong dengan satu serangan. Siapa gug-guknya sekarang? Li Fu Chen berdiri di depan Liao Heilong dan menatapnya dengan dingin. Dua murid sekte dalam yang mengikuti Liao Heilong tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Liao Heilong akan kalah. Anda harus tahu bahwa Liao Heilong adalah jenius sekte dalam dan budidayanya dua tingkat lebih tinggi dari Li Fu Chen. Li Fu Chen, apakah kamu menang? Gao Chang Tian dan Wu Qing Mei saling memandang dengan tidak percaya. Mereka tidak dapat membayangkan tingkat kekuatan Li Fu Chen yang telah dicapai. Kakak senior Chen, Li Fu Chen telah menang. Cahaya di mata Zhao Mingyue sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki ketertarikan yang kuat pada seseorang. Bahkan Yuen Tian yang memiliki tulang bintang lima dia mengabaikannya. Menurutnya, meskipun Yuen Tian memiliki kemungkinan besar untuk dipromosikan ke alam tiangang, dia adalah cucu dari sesepuh sekte dalam dan alam tiangang tidak cukup untuk dia perhatikan. Kecuali Yuen Tian dapat dipromosikan ke alam kelahiran kembali. Sangat disayangkan bahkan dengan tulang akar bintang lima, tidak ada jaminan bahwa dia dapat dipromosikan ke alam kelahiran kembali. Melihat seluruh sekte Changlan dan bahkan banyak sekte kuat di sekitarnya, alam terlahir kembali memiliki kekuatan tempur tertinggi. Orang kuat di alam terlahir kembali dapat berkeliaran dengan bebas dan bahagia melintasi negeri ini. Ya, ini benar-benar mengejutkan. Chen Fanghua merapikan rambut di dahinya dengan cahaya penasaran di matanya. Li Fu Chen, kamu orang menyebalkan, suatu hari nanti, aku akan membasmi mu dengan tanganku sendiri dan menghancurkan semua milikmu, putus asa, haha. Wajah Liao Heilong penuh kegilaan dan kebencian. Bentak, Li Fu Chen menamparkan wajah Liao Heilong dan wajahnya tiba-tiba membengkak. Kamu berani memukulku, tahukah kamu siapa aku? Teriak Liao Heilong. Bentak, Li Fu Chen kembali menamparkan wajah lawannya dengan backhand-nya. Bang bang bang. Selanjutnya, Li Fu Chen tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berbicara dan menamparnya dengan keras satu demi satu. Liao Heilong tertegun dan matanya kusam. Ini, setiap orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Mendominasi, sangat mendominasi. Aku tidak akan bicara omong kosong sama sekali padamu, aku hanya akan menamparmu. Ups, Li Fu Chen terlalu ceroboh. Liao Heilong adalah tuan muda dari keluarga Liao, sebuah keluarga kuno. Statusnya lebih tinggi dari Fang Li Hai. Gao Chang Tian tahu detail tentang Liao Heilong. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukannya melakukan apapun, Liao Heilong menelan amarahnya. Orang pembawa sial, kamu berani menghina tuan mudaku, dia pantas mati, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Seratus. Meter jauhnya, dua murid diakon sekte dalam meraung dan terbang menuju Li Fu Chen, dengan niat membasmi di mata mereka. Seratus sepuluh.